Intro Magic Lovers Balik lagi di Magic Corner Pembahasan kali ini sebenarnya agak sedikit unik sih Lucu sebenarnya Jadi awalnya itu gue gak nyangka Kalau ternyata ini jadi viral gitu Jadi terus tiba-tiba Akhirnya bergulir dengan sendirinya Netizen memiliki pemikiran sendiri Akhirnya makin lama makin besar gitu Jadi yang tadinya ngerasa gak pengen ngebahas Tiba-tiba kayak lucu juga segera dibahas Dan kebetulan juga mau berterima kasih sama netizen Akhirnya gue ada bahan lagi untuk Magic Corner gitu Jadi intinya yang mau gue bahas adalah Berhubungan dengan yang pernah gue bahas dulu sebelumnya Itu attitude dari seorang magician Dan kebetulan banget Gue baru pulang dari Medan Ada satu komunitas magic di Medan Namanya Magician Medan Dia ngajakin meet and greet gitu Itu singkat ceritanya gitu Dan kebetulan tidak berakhir dengan baik So dari situ tiba-tiba gue akan posting sesuatu Dan ternyata gone viral banget Bener-bener jadinya sangat viral Dan masuk ke berita-berita ada di digital Menarik juga nih untuk dibahas Karena orang pasti hanya melihat Atau mendengarkan atau berasumsi Menurut mereka sendiri Jadi kita bahas sekarang Jadi kronologisnya sebenarnya gini Ceritanya Ceritanya itu sebenarnya simpel Jadi kita sudah menginfokan dari jauh-jauh hari Bahwa kita mau ada kunjungan ke Medan Jadi kita waktu itu bikin posternya Bahwa Demian akan traveling ke Medan Kita info supaya kalau misalnya ada kesulapan mau ketemuan Dan segala macam sudah aware Karena terkadang pada saat gue sudah berada di satu kota Mereka bilang Mas Demian kok gak ngabar-ngabarin Tiba-tiba ada di satu kota ini Akhirnya kita berusaha untuk memberitahunya jauh-jauh hari Dan kalau gak salah itu Empat hari yang lalu Tiba-tiba ada nomor masuk ke manajemen Jadi memang di Instagram gue kan ada nomor manajemen Jadi ada message lewat Whatsapp Bilang bahwa ada komunitas Medan Namanya Magician Medan Mau ngajak ketemuan Nah jadi gue sambil baca ya karena gue juga lupa Jadi pesannya adalah Itu dikirim beberapa hari yang lalu Bilang ke nomor manajemen Kebetulan yang megang waktu itu adalah road manager saya Namanya Deden Terus udah gitu datanglah chat dari orang yang mengatasamakan komunitas Magician Medan Dia bilang gini Malam bang saya dari Magician Medan bang Dibalaslah sama Deden Maksudnya gitu Deden bilang Yes malam Dia bertanya ke Deden Oh iya bang tanggal 15 kan Bang Demian ke Medan Kira-kira ada rencana gak buat ketemuan sama Magician Medan Nah sebenernya aktivitas seperti ini sering gue lakukan siapa kali gue ke kota manapun gitu kan Gue diajak ketemuan Kalau misalnya emang bisa gue dateng Kalau misalnya gak gue akan bilang gak bisa gitu kan Dibalas sama Deden adalah Kalau ada yang mau Setelah itu dia balas lagi Ya pastinya pasti banyak yang mau Kita dari Magician Medan Enaknya jumpain abang dimana nih Lapangan merdekanya Atau kita jumpain di salah satu cafe sambil ngopi bareng Lalu dibalas Sama Deden Adain aja meet and greet with Demian Dengan tiket 250 ribu Setelah Whatsapp terakhir Tidak dibalas Sama orang tersebut Jadi kita belum tau dia namanya siapa Karena Whatsappnya belum menyebutkan nama Pokoknya intinya Setelah Whatsapp terakhir dari Deden itu Tidak ada jawaban lagi Kita mengajak mereka untuk Oke Lu bikin meet and greet Bikin ketemuan sama Demian Udah pokoknya kalian yang urus Nah kita menyarankan adalah untuk Kita buka tiket aja 250 ribu Tujuannya bukan untuk gue Sama sekali gue gak ngambil uang Sama sekali gue tidak mengambil special pun Pada saat nanti disana Kalian booking tempat Dengan seberapa banyak itu Terus kalian sewa tempat yang private Nanti juga biasanya akan disediakan snack Dari hal itu Kalau misalnya kalian belum paham Sebelum-sebelumnya Dari mulai tahun berapa ya Saya sudah mulai start melakuin hal itu Sebenernya dari tahun 2009 Jadi setelah kali kalau saya keluar kota Pesulap dari manapun Dia saya minta untuk siapkan tempat Saya tinggal datang Terus saya ketemuan Terus saya ngobrol Kita benar-benar bertukar pikiran Gitu kan Kalau buat mereka yang mau bertukar pikiran Atau misalnya setelah itu foto-foto Jadi pokoknya intinya Saya tinggal datang ke tempat itu Sering banget kita lakukan seperti itu Sampai akhirnya Saya belajar bahwa Kalau misalnya kita kesulap bertemu Itu tidak bisa cuma sejam dua jam Tiga jam gak bisa Tapi kita bisa sampai kadang-kadang 6 jam, 5 jam Kalau misalnya saya pernah Yang saya lakukan Saya datang misalkan jam 8 malam Bisa selesai itu jam 3, jam 4 pagi Yang saya mau adalah tempatnya itu private Kenapa? Karena kalau misalnya kita datang ke satu tempat Kita pesulap ini bertemu Mereka pasti ada yang nanya ke saya Kita akan sharing trik Saya akan berbagi trik Saya akan membongkar rahasianya di depan pesulap itu Kalau misalnya tempatnya tidak private Nanti akan seperti lecture Orang akan melihat Oh gitu rahasianya Oh gini caranya Oh gitu tuh Itu kenapa makanya alasan saya Minta sama mereka untuk Siapkan tempat private Baik lagi ke masalah ini Mungkin si orang yang Saya waktu itu Kita waktu itu belum tahu namanya nih Dari manajemen gak tahu namanya Mungkin karena tidak dibalas Sampai Baru dibalas lagi itu Pokoknya Besokannya Setelah pembicaraan terakhir Deden bilang Adain aja meet and get with Demian Itu tiba-tiba langsung Hilang Deden dan saya berasumsi bahwa Yang menghubungi ini adalah Orang baru Which is tidak pernah kenal Demian Dan tidak pernah kenal juga New Magic Manajemen saya Karena saya cukup tahu Beberapa senior-senior di kota Medan Selap-selap yang sangat senior Yang kita pernah dekat Dari zaman saya pertama kali masuk TV Sampai dengan saya sekarang Bukan mereka yang menghubungi Berarti kan ini komunitas baru Komunitas baru yang kita sama sekali Gak pernah tahu Kita pikir yaudah Lebih baik kita ajarkan mereka Untuk gimana mekanismenya Kalau misalnya bikin ketemuan Sesama magician Karena tidak ada respon balik Akhirnya Deden berpikir Oh mungkin dia gak tertarik Untuk bikin ketemuan Sampai akhirnya besokannya Baru dihubungi lagi Siang Bang Kami dari magician Medan Kira-kira besok bisa ketemuan Sama Demian gak di lokasi acara Nah si Deden langsung Ngeresponnya adalah Siang Di lokasi gimana maksudnya Terus dia bilang Di lokasi acara Bang Lalu Deden bilang Sudah ada yang daftar Karena kan belum tahu nih Terakhir kali responnya gak ada Responnya sama sekali tidak ada Apakah dia setuju atau tidak Sedangkan saya selalu bilang Kalau misalnya mau ketemu saya Pesulap-pesulap ya Ini siapapun yang juga ngeliatin ini Pesulap-pesulap Kalau misalnya mau ketemu saya Tolong jangan di lokasi saya kerja Jangan di lokasi pada saat Lagi saya show Atau pada saat saya perform di TV Kenapa Kalau misalnya kalian datang Berbondong-bondong Masuk ke ruang backstage saya Terus dilihat sama orang lain Dalam arti orang yang CCTV Kalau ada dalam acara Kita bicara masalah inbox ya Saya sedang di ruang ganti Tiba-tiba ada berbondong-bondong Pesulap peramean Masuk ke ruang tempat saya Israhan Saya dinilai Agak sedikit negatif Karena gini Kenapa kok Main masuk-masukin orang aja Makanya saya selalu berusaha untuk Please kalau lagi saya kerja Jangan diganggu Biarkan saya fokus sama kerjaan Kita ketemu tempat lain Begitu saya seks saya kerja Kita ketemuan it's okay Kalau misalnya saya lagi syuting Jangan diganggu Karena biarkan saya fokus sama kerjaan dulu Saya lagi kerja Bukan saya main-main Tapi saya lagi kerja Bukan saya lagi have fun Itu kerjaan saya Sama kayak misalnya Anda-anda misalkan punya kerjaan Lagi kerja Di kantor Terus tiba-tiba ada yang datang Ngajak ngobrol segala macem Pasti kan yang Ini kan jam kerja lu gitu Nah saya selalu bilang Sama rejaman saya untuk Kalau mau ketemu di tempat lain Jangan pada saat saya kerja Kalau di luar Boleh Mau ngomong sama saya Bebas Mau berapa lama Dan kita misalnya nyata enjoy Sampai pagi pun saya jabanin Dan itu pernah kejadian Sama komunitas saya Dimanapun Boleh tanya sama semua komunitas saya Yang pernah ketemu saya Tanya aja Sulap yang pernah discuss sama saya Sampai jam berapa Tanya Bebas Sekali mau nanya siapa aja Yang senior ya Bukan yang junior Yang senior which is Adalah angkatan dari mulai tahun Sulap dari mulai tahun 2000-an Sampai dengan tahun 2010 Kalian boleh tanya Sama mereka semua Saya berani Pertamu jawab konohan saya Bahwa saya tidak pernah Pilih-pilih teman Tidak pernah pilih-pilih komunitas Saya pasti jabanin Pada saat itu Deden langsung Nanya Apa ada yang didaftar Karena Deden gak tahu Ini Bicara yang mana nih Bicara Masalah dia setuju Atau gak meet and greet Atau Apa ya Karena terakhir kali Deden bicara lebih lanjut Begitu Deden bertanya Sudah ada yang daftar Langsung dibalasnya dengan Kalimat Kita bukan mau meet and greet bang Kita pengennya Mengajak Demian Dan seluruh kru Demian Silaturahmi Dengan Magisen Medan Dan kita juga Ingin perkenalkan Magisen Medan Dengan Demian dan seluruh kru Kalau misalnya dia berhenti disitu Masih oke Kalimatnya dia berhenti disitu aja Kita masih yang oke Oh berarti Hanya pengen ketemu saja Sebentar Ketemu foto-foto Terus kita bisa pulang Jadi bukan Bukan bertukar pikiran Jadi ya Mungkin ketemu di bawah hotel Misalnya di lobby hotel Atau apapun Ketemu foto-foto Udah Kadang hanya dibilang Mau memperkenalkan Magisen Medan Tapi Diterusin lagi sama dia Dan Disinilah yang sudah mulai Tidak mengenakan Bagi manajemen Dan akhirnya saya tahu juga Nyampe ke coping saya Jadi kalau ngajakin Bang Demian Dan seluruh kru silaturahmi Itu bayar Sama saja Dengan kita jumpa Dengan bawa tiktok Yang pengen jumpa Harus meet and greet berbayar Saya terus terang pada saat Dikasih lihat chatnya Pak Lihat Saya langsung Loh Kok Ngomongnya kayak gini Karena Maksudnya berbayar tuh Bukannya saya ngambil keuntungan Dari meet and greet itu Enggak Apa ya Langsung saya langsung yang Kok kenapa dia bisa Menyimpulkan hal seperti ini Salahnya dimana Terus saya sempat baca lagi Ada gak ya yang salah Omongannya dari Deden Ternyata saya lihat gak ada Kenapa akhirnya dia langsung Berbicara Seperti itu gitu Dari manajemen Langsung bilang Jangan asal ngomong sembarangan Yang main Demian Yang bawa tiktok Yang tadinya punya niatan baik Gara-gara lunis kayak gitu Jadi gue mengurungkan Niat gue Untuk ngasih Demian Ketemu dengan kalian 250 ribu itu bukan buat kita Tapi buat sewa tempat Atau booking restoran Biar ketemuannya private Dan bukan di tempat publik Karena Kalau di publik Malah jadi rame Dan gak bisa dikendaliin Sama manajemen Terima kasih atas penghargaan kalian Terhadap Demian Yang kayak bawa tiktok Apa ya Jadi pada saat Gimana ya Saya ingin mau jelaskan Jadi gini Kalau misalnya yang Belum tau dunia saya Seperti apa Ini saya kasih tau gambarnya Jadi pada saat Kalian kalau misalnya Bertemu saya di lebih hotel Atau dimanapun tempat yang publik Kalian agak susah Untuk bisa Bisa enjoy sama saya Karena pasti nanti Ada momen dimana Pada saat kita ngobrol Nanti ada yang Ngajakin foto Dari yang di luar komunitas sulap ya Ngajakin foto Atau ngajakin Apapun Yang akhirnya Pembicaraan terganggu Karena saya bener-bener Intuit dalam dunia sulap Saya juga gak mau Pada saat kita ngobrol Itu diganggu Karena kalau lagi ngomongin sulap Diganggu Apalagi kalau misalnya Ngobocorin rahasia Tiba-tiba ada yang ngebrung Lihat gimana Itu alasan saya Kenapa pengennya Ketemuannya di tempat yang private Sudah chat seperti ini Gak ada balasan Ke manajemen Gak ada Saya tanya lagi Mere Den Balasannya apa Gak ada Abis itu ada sentingan kecil Gitu Bilang katanya Demian gak mau ketemuan Nampus sulap medan Karena Demian sobong Terus saya bilang Udah gak apa-apa Gak usah ketemuan kita Gak usah Tapi saya pengen semuanya clear Dengan magician medan Jangan sampai ada salah persepsi Jangan sampai ada berita-berita miring Bahwa Demian gak mau ketemuan Saya screen capture-nya ini Saya posting Ada sedikit kecewaan Karena kok saya dibilang Mengambil untung ya Udah nih Ternyata Begitu setelah saya posting Mendapat respon juga Dari magician medan Komunitas itu sebut Ditambah lagi Semakin viral Semakin viral Sampai akhirnya jadi pemberitaan Awalnya saya cuma yang berpikir Ya udah Magician medan sudah tahu Dan mereka Meminta maaf kepada saya Ternyata Orang yang Chat sama adian itu Bukan Officially dari Perwakilan magician medan Mainkan sebenarnya Dia secara pribadi Jadi berbicara secara pribadi Bukan secara komunitas medan Udah dari situ Oke mereka sudah tahu Selesai Tapi ternyata makin bergulir Makin bergulir-makin bergulir Sampai akhirnya begitu masuk Akun-akun yang Gossip Semakin bulannya Semakin besar Karena setiap orang Langsung berasumsi sendiri Ada yang bilang Wah Demian Mengambil keuntungan Demian Matre minta uang 240 ribu Kepada fansnya Segala macem Lucu sih Kalau misalnya Baca komentarnya itu Jadi saya sempat yang Di screen capture Sama salah satu tim saya Di screen capture Comment-comment di akun Gossip tersebut Tentang Respon mereka terhadap saya Dan responnya Lumayan negatif Ya tidak semuanya Tapi ada komen yang negatif Menurut saya lucu Jadi yang bilang katanya Demian mengambil keuntungan Emang Demian matre aja Emang Demiannya Mengambil keuntungan Dari orang-orang Dari fans Terus saya langsung kayak Agak ketawa sih Karena yakin kalian Menjawab mikirin kayak gitu Walaupun saya tahu gitu kan Yang komen Kebanyakan yang komen-komen itu kan Adalah kaum Saya menyebutnya Yang banyak yang komen seperti itu Yang langsung mengambil kesimpulan Tanpa dipikirin dulu Itu adalah Kaum jempol pintar Karena jempol mereka Lebih pintar dibandingkan Isi kepalanya Jadi mereka komen Langsung menjudge Tanpa tahu ceritanya Tanpa tahu Alasannya Tanpa tahu Apapun Langsung menjudge bahwa Wah gini wah gini Wah gitu Ada beberapa yang Screen capture yang dikirim Saya Akhirnya saya coba baca Dan ketawa gitu Lucu gitu kan Jadi gini Saya tekankan sekali lagi Bahwa bukannya Ayo kita ketemuan Bayar Kalau mau ketemu saya Bayar Enggak Saya kayak gitu Saya menawarkan Jadi bukan saya yang bikin Bukan saya yang bikin Dan juga bukan manajemen Saya yang bikin Tapi saya menawarkan Disini Kalau misalnya Sekolah bahasanya Nilainya bagus Itu tulisannya adalah gini Adain aja Meet and greet With Damian Jadi bukannya Bahasanya nih Kalau misalnya ada yang bilang Kalau Damian matre Manajemennya matre Apapun Karena minta duit Seharusnya manajemen saya Ngomongnya gini Kalau mau ketemu Damian Bayar 250 ribu Gitu Tapi disini yang ditulis adalah Adain aja Meet and greet With Damian Tiket 250 ribu Jadi kalau misalnya yang Mungkin kalau misalnya yang Lulus sekolah Tau Perbedaan antara Adain aja Sama Kalau kalian mau ketemuan Nah itu Itu dua hal yang berbeda loh Jadi kalian yang bikin Jadi istilahnya gini Sama seperti yang dulu-dulu Yang pernah terjadi Seperti dulu-dulu Yang kalian gak pernah tahu Yang netizen tidak pernah tahu Dan tidak pernah dibahas Tidak pernah kejadian Sudah berjalan dari dulu Kalian yang bikin Kalian yang ngejalanin Kalian yang ngurus semuanya A sampai Z Damian and Tim Tinggal datang Dari dulu seperti itu kok Kalau misalnya ini Kebetulan pesulap Medan nonton Komunitas magic Medan nonton Kalian bisa tanya Dengan senior-senior kalian Bisa tanya sama Akit Atau Sugistino Pada saat zaman dulu Saya sering main ke Medan Saya selalu tinggal datang Mereka ketemuan Waktu itu ada yang Di tempat karaoke Mereka booking satu ruangan Karena kenapa Lebih private Orang mau masuk juga Siapa lu gitu Jadi berprivate 20 orang 15 orang Saya datang Ini datang kesana Nanti setiap orang Saya suruh main Tanya lagi Tanya semua Atau kalian datang Ke magic counter Ngobrol sama Ian Tanya sama Ian Gimana pada saat Dulu Demian itu Ketemuan Ada sampai bahkan Kita menyewa Satu ruangan Kayak kelas Saya datang kesana Jadi saya datang Dan saya tidak menerima bayaran Boleh kalian tanya Siapapun Pesulap Yang pernah saya ajak Meet and Greet Atau ketemuan Apakah Demian Pernah ngambil uang Dari uang yang Pendaftaran Atau wapun uang itu Tidak Kalian juga bisa nanya Kebetulan hari ini Pada saat saya bikin Magic Corner ini Saya baru pulang dari Medan Dan sebelum saya berangkat Pesawat ke Jakarta Saya sempat ketemu Sama beberapa Pesawat di Medan Ada 3 orang Kita ngobrol Kita chat Di ruangannya private Dan kita bisa ngobrol panjang Sampai saya akhirnya Harus pergi Untuk ngejar pesawat Jadi kita ngobrol Kita bertukar pikiran Kalian bisa nanya Akun Akunnya itu Ad kecil-kecil pedas Saya akan kasih lihat fotonya Saya benar-benar Sama mereka ngobrol Bahkan Bahkan ada yang dari Siantar Dia dateng Naik kereta Beberapa jam Terus udah gitu Nyampe Tadinya ketemuannya di hotel Cuma buat foto-foto doang Akhirnya saya bilang Ayo ikut saya Ayo kita makan Kita ke satu tempat Kita ngobrol tentang sulap Kita bertukar pikiran Saya kasih masukan Dia main sulap Kebetulan yang dari Siantar itu Dia baru belajar Satu Saya pikir kasihan Dia jauh-jauh dari siantar Ayo ngobrol sama saya Kita discuss Saya kasih masukan Saya suruh dia perform Ada yang salah saya benarkan Jadi seperti itu sebenarnya kejadiannya Kalau misalnya tanpa ada embel-embel Dibilang kayak bau TikTok gitu Akhirnya setelah ini viral Dan juga ada di semua Pemberitaan digital Otomatis Nama Magician Medan kan Juga terusik Karena Gara-gara satu orang ini Akhirnya Nama komunitas Magician Medan Jelek Ada niatan baik dari komunitas Magician Medan Akhirnya si orang tersebut Dipanggil Disuruh buat klarifikasi Permintaan maaf Dan diposting di sosial media Komunitas Magician Medan Pemalang Pak Demian beserta krunya Saya pandu Ingin mengklarifikasi Mengenai pernyataan saya kemarin Tentang chat pribadi saya Di media sosial yang Menyinggung Pak Demian beserta krunya Saya ingin nyatakan Bahwa tidak ada sedikit pun Niat dan maksud Tujuan saya Untuk menghina Apalagi Menyinggung Pak Demian Serta krunya Maka dari itu Saya pandu Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan berjanji Tidak akan mengulangi Kesalahan ini lagi Saya berterima kasih Terhadap Magician Medan Yang langsung mengambil Antisipasi seperti itu Demi Menetralkan kondisi Menetralkan juga situasi Bahwa Sebenarnya ini adalah Tindakan individual Bukan komunitas Jadi Magician Medan juga Pengen klarifikasi Bahwa ini bukan salah kami Yang mengatasamakan Magician Medan Tapi satu orang Yang mengatasamakan Magician Medan Dan saya juga Terima kasih juga sama Pak Andu Karena kamu berani Mengakui kesalahan kamu Di publik Jadi semoga kita Sama-sama dapat pelajaran Semua di sini Saya dapat pelajaran Teman-teman juga yang di sini Bisa dapatkan pelajaran Terutama pesulap-pesulap komunitas Dan juga untuk netizen Please Janganlah menjadi orang Yang lebih pintar jarinya Dibandingkan pikirannya Segala sesuatu Yang kalian tidak pikirkan Terlebih dahulu Itu terkadang bisa berdampak Untuk orang lain Kita gak pernah tahu Apa yang kalian ketik Itu akan berdampak apa Ke orang lain Begitu juga dengan Pak Andu Apa yang kamu ketik Kamu lihat hasilnya Sekarang gone viral Akhirnya kamu sendiri kan Yang harus bertanggung jawab Semoga kita semua Mendapatkan pelajarannya Dan juga Thank you Sudah mendengar cerita saya Intinya kalau buat saya pribadi Selama apapun itu berhubungan dengan sulap Saya pasti akan bantu Jadi jangan pernah Sekali-sekali berangkap Bahwa saya mengambil keuntungan Dari hal-hal kecil Karena hidup saya Kecintaan saya Dari dunia sulap Saya lebih baik berkarya Setinggi-tingginya Sejauh-jauhnya Untuk mendapatkan penghasilan Jadi itulah Magic Corner kali ini Tapi lebih tepatnya Magic Corner kali ini adalah Tentang penjelasan detail Mengenai apa yang sedang terjadi Dan apa yang sedang viral Thank you Sampai ketemu di Magic Corner selanjutnya Bye